Hai, di video ini kamu akan berlatih menjawab 15 soal TOEFL Structure bagian Written Expression 1 soal dijawab dalam 36 detik Let's start Untuk nomor 26 ini, pilihan A, The Strength, adalah Noun Dan kalau kita lihat kata-kata lainnya setelahnya, Size adalah Noun Lalu, Sure-Footedness adalah Noun juga Ini adalah bentuk paralel, oleh karena itu A masih benar Lalu kita lanjutkan ke pilihan B Make it, Make adalah Plural Verb Make ini sudah sejalan dengan Plural Subject dari The Strength, Size, and Sure-Footedness Pilihan C, Excellent adalah Adjective Noun dari kata Beast Kalau sekilas, urutan katanya sudah betul Karena Noun, kata yang mengikutinya bisa Adjective Lalu, D, As, berfungsi sebagai Conjunction It adalah Subject, Was adalah Verb Untuk soal ini, jawabannya sebenarnya adalah C Walaupun urutan kata atau word ordernya sudah benar Namun, kata Beast disini, yang merupakan Singular Noun, diikuti oleh Excellent Noun dari Beast ini belum ditutupkan jumlahnya, apakah Singular atau Plural Beast disini berfungsi sebagai Singular Noun Oleh karena itu, Singular Noun memerlukan artikel N N adalah artikel yang dipakai Karena Excellent, suku kata pertamanya X Merupakan suku kata yang dilapalkan konsonan Oleh karena itu, jawabannya C Let's go to number 27 Untuk nomor 28 Nomor 27 ini, kita lihat Pilihan A, Despite adalah Preposition Kata yang perlu muncul setelah Preposition adalah Noun Oleh karena itu, pilihan A masih benar Karena Promise berfungsi sebagai Noun Pilihan B, Source, adalah Noun Di sini, kata Source sudah ditentukan jumlahnya Yaitu 1 atau Singular Dengan penggunaan artikel E C, Is Still, Is adalah Verb Be Di sini bentuknya Verb Yang setelahnya terdapat Adjective Still dengan Noun Insignificant In Compared With Kata Compared sebagai Adjective Atau Sebagai Verb Nah, di sini jawabannya adalah D Karena setelah Preposition Kata yang perlu muncul adalah Noun Yang bisa diikuti oleh kata-kata lainnya Seperti Adjective Atau Adverb Nah, di sini Compared berfungsi sebagai Adjective Seharusnya bentuknya berfungsi sebagai Noun Atau Comparison Oleh karena itu, jawabannya adalah D Untuk soal nomor 28 Major Island Major adalah Adjective Islands adalah Plural Noun Urutan katanya sudah betul Karena Noun bisa diikuti oleh Adjective Pilihan B Numerous Isolates adalah Noun Urutannya sudah benar pula Pilihan C Only adalah Adjective Lalu State adalah Noun Urutan katanya juga sudah benar Oleh karena itu, jawabannya adalah D Karena Lie adalah Verb Oleh karena itu, apabila Verb yang dipakai atau Verb Be yang dipakai adalah Is Maka seharusnya Lie ini berbentuk Past Participle atau Verb 3 Namun, karena Lie di sini sebagai Verb Tidak digaris bawahi Maka bentuk yang salahnya adalah Not Seharusnya ketika ada Verb Yang muncul setelah Negative Not Kita perlu memakai Auxiliary The Snug Oleh karena itu, Is ini seharusnya dihilangkan Dan diganti dengan The Snug Pilihan A Establish Itu datang dari Bentuk Reduce Clause Yang awal mulanya berbentuk Which Was Established Posisi dari Reduce Clause ini Pada awalnya ditempatkan setelah Subject Setelah The Accomap Putplock Namun, Reduce Clause itu bisa disimpan di awal Dengan menghilangkan Conjunction Yang sekaligus berfungsi sebagai Subject Dan Verb Be Pilihan B Is Believe Bentuknya bentuk kalimat pasif Karena Verb Be Is Bertemu dengan Past Participle Believe Atau Verb 3 To Be Oldest Lalu Occupied Sebagai Adjektif Urutan katanya sudah benar Karena muncul Noun setelahnya Oleh karena itu, jawabannya adalah C Karena Oldest adalah bentuk superlatif Bentuk superlatif itu harus memakai definite article D Oleh karena itu, jawabannya C Let's go to number 30 Nocturnal adalah Adjektif Creatures adalah Noun Susunan atau urutan katanya sudah betul Primarily adalah Adverb Posisi Adverb itu bisa hampir muncul dimana saja Yang tidak bisa muncul adalah ketika Adverb setelahnya muncul Noun Ini adalah posisi Adverb yang tidak benar Namun di sini, setelah Adverb muncul preposition Oleh karena itu, posisinya masih benar At Night At adalah preposition Night adalah Noun Setelah preposition memang harus muncul Noun Selain itu, kata Night Memang tidak memerlukan artikel ketika bertemu dengan preposition Ad Oleh karena itu, jawabannya adalah D Res adalah Noun atau Verb Namun, karena sebelumnya kita temukan kata Span Maka Noun yang muncul setelah Span itu harus dalam bentuk Jaren Jaren adalah kata kerja yang dijadikan kata benda Cirinya adalah ditambahkan akhiran Inc Oleh karena itu, rest di sini seharusnya berbentuk resting Let's go to number 31 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau noun yang singular. Oleh karena itu, kata seharusnya bukan delegates, tapi delegation. Let's go to number 32. Untuk nomor 32, kita lihat pilihan A. E adalah artikel, proper adalah adjektif, diet adalah singular noun. Susunan katanya sudah benar, karena sebelum noun bisa muncul adjektif. Lalu jumlahnya juga sudah benar, karena diet, bentuknya atau jumlahnya singular, ditandai dengan penggunaan artikel E. Selanjutnya pilihan B, necessary, adalah adverb. Adverb ini muncul setelah verb B dan sebelum preposition for. Posisinya masih benar. Kita lihat pilihan C. Maintain adalah verb. Lalu pilihan D, sound, dan teeth adalah noun phrase. Di sini jawabannya adalah C. Karena setelah preposition for, itu harus muncul noun. Maintain adalah verb. Noun dari maintain adalah maintenance. Maintain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adverb adalah plural verb. Lalu B, grain, adalah noun yang berdampingan dengan crops sebagai noun. Mereka menjadi noun phrase atau kumpulan kata benda. Lalu C, unfavorable, adalah adjektif setelahnya muncul salin, yaitu noun. Urutan katanya sudah betul. Lalu D adalah conjunction atau koordinat conjunction or yang bisa menghubungkan words. Nah, di sini jawabannya adalah A. Karena adapt, itu muncul setelah rise. Rise adalah uncountable noun. Oleh karena itu, otomatis uncountable noun ini harus bertemu dengan singular verb. Singular verb dari adapt, itu harus ditambahkan S. Adapts. Let's go to number 34. Untuk nomor 34 ini, kita akan melihat pilihan A. N adalah koordinat conjunction, menghubungkan noun dengan noun. Selain itu, pilihan B, social adalah adjektif. Bentuknya sudah benar karena adjektif ini menjelaskan reform. Kata N atau connector N di sini menghubungkan dua kata dengan bentuk yang sama, yaitu social dan electoral yang merupakan sama-sama adjektif yang menjelaskan reform. Pilihan C, to be, adalah preposition to yang bertemu dengan verb be, bentuknya sudah benar. Yang salah adalah penggunaan membership, karena membership atau keangkotaan adalah uncountable noun. Sedangkan di sini kita menemukan adanya artikel E yang menunjukkan singular. Seharusnya, kata yang dipakai bukan membership atau singular noun United States. Walaupun states diakhiri oleh huruf S, namun karena United States adalah nama negara, maka dianggap sebagai singular noun. Pilihan B, second adalah noun. Posisinya sudah benar karena muncul setelah verb ranks. Only adalah adverb. Posisinya sudah benar karena muncul tidak sebelum noun. Yang salah adalah pilihan D, karena artikel E itu dipakai sebagai artikel apabila berdampingan dengan kata yang suku kata pertamanya dilafalkan konsonan. Sedangkan oyster producing state, kata OI, dilafalkan vokal. Oleh karena itu, seharusnya memakai artikel N. Let's go to number 36. Pilihan A, the social games. Social adalah adjektif. Bentuknya sudah benar karena muncul sebelum games yang merupakan plural noun. Of children sudah benar karena of adalah preposition. Dan kata yang muncul setelah preposition adalah noun. Children. Themselves adalah reflexive pronoun. Lalu adult roles. Dua-duanya adalah noun yang membentuk noun phrase. Nah, pilihannya adalah C. Karena seharusnya pronoun yang dipakai adalah objek pronoun. Objek pronoun bukanlah themselves. Tapi seharusnya them. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Buk nomor 37 ini. A extremely adalah adverb yang setelahnya muncul important sebagai adjective lalu B link noun word order atau urutan kata untuk A dan B ini sudah benar lalu kita lihat pilihan C after itu adalah adverb lalu of life D itu adalah preposition plus noun sudah benar pilihannya adalah C karena seharusnya adverb atau keterangan waktu yang dipakai bukan after tapi since hal ini dipengaruhi penggunaan kata kerja bentuk present perfect yaitu have been adverb of time yang dipakai untuk present perfect adalah since kalau tidak lately oleh karena itu jawabannya C let's go to number 38 selamat menikmati terima kasih untuk nomor 38 jawabannya adalah war sang hal ini karena war sang ini muncul setelah noun areas seharusnya apabila ada klausa atau clause yang muncul setelah noun bentuknya harus adjective clause nah disini bentuknya seharusnya which war sang atau yang dinyanyikan war sang ini juga salah karena the chorus place adalah main clause nya chorus adalah subject place adalah verb chorus disini sudah menemukan verb utamanya yaitu place oleh karena itu apabila war sang itu ada war ini tidak memiliki subject oleh karena itu jawabannya adalah D nomor 39 jawabannya adalah A head build adalah active verb sedangkan subjeknya adalah montana yang merupakan suatu wilayah setelahnya kita temukan kata above di atas nah montana ini bukan membangun di atas tapi seharusnya dibangun di atas bentuk kalimatnya oleh karena itu haruslah pasif had been built let's go to number 40 selamat menikmati jawabannya untuk nomor 40 adalah A novels novels ini memang plural noun tapi termasuk ke dalam field seharusnya disini adalah orangnya yaitu novelist person hal ini bisa kita simpulkan melihat verb yang muncul di kalimat ini have written telah menulis seseorang yang aktif menulis itu bisa disimpulkan adalah subjek orang atau person dan memang kecenderungan dalam test novel itu adalah apabila subjeknya orang atau person kalimatnya kalimat aktif apabila subjeknya adalah non-person biasanya kalimatnya kalimat pasif oleh karena itu jawabannya adalah A silahkan klik video ini untuk menonton live streaming pembahasan soal nomor 1 sampai dengan nomor 25 my name is Andrian and I'll see you around